Welcome back to my channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Kamis tanggal 12 September 2024 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD dan Nasdaq 100 Bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini dan minggu ini ya Langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly Kalau kita perhatikan ya pergerakan BTC USD khususnya di minggu kemarin Dimana previous week low sebelumnya ada di 57.200 Oke dan membentuk low baru ya Sampai di posisi 52.530 dan close di bawah level tersebut Memungkinkan akan terjadi continuation bearish Dan previous week high ada di 59.825.70 Dan saya melihat posisi dari hari Senin Sampai dengan posisi saat ini ya hari Kamis Ada tekanan buyers yang menurut saya cukup signifikan ya Dengan kondisi kita melihat indeks dolarnya melemah Untuk BTC USD minggu ini ada sedikit tekanan buyers yang menurut saya Belum cukup signifikan tapi akan menguji area previous week high yang terdekat ya Yaitu di 59.825 Jadi kalau kita tarik Menggunakan 50% dari swing terakhir ya Too low Ya ada 58.790.04 Ini akan diuji sampai dengan area previous week high minggu kemarin Secara keseluruhan memang belum ada momentum yang sangat kuat ya Market masih bergerak dalam area konsolidasinya Atau masih bergerak dalam area range setelah sebelumnya ya sering saya sampaikan Setelah impulsif sedang terjadi korektif Dan belum keluar daripada zone area korektifnya Bahkan low untuk kuartal kedua juga sering terjadi reject ya Di posisi ini belum ada perubahan 56.500 Dan nanti kita akan lihat di kuartal terakhir ini apakah ada potensi dia keluar daripada jalurnya Yaitu korektif atau konsolidasi saat ini atau masih bergerak dalam area range Oke sekarang kita akan coba mencari konfirmasi atau momentum ya Untuk BTC USD di time frame yang lebih kecil Kita lihat di time frame daily Oke untuk time frame daily Posisi terakhir ya Di sini kemarin saya sampaikan di Waktu zoom Di group signal Dimana BTC ada penolakan di area fair value gap Ini ya kemarin terjadi ya Ada reject dan dorongan bullish terjadi Tapi posisinya kalau kita lihat dari High dan low Ya di area 55.534 Dorongan bullish terjadi dan dampak dari pergerakan tersebut Saat ini memungkinkan sekali lagi Untuk hari ini ya Akan mengejar ke posisi previous Week high sampai dengan area 50% nya Yaitu 58.790 Sampai dengan 59.825 Kita tandain dulu Ini yang di time frame daily Seperti ini Jadi Kalau kita perhatikan setelah dia koreksi Nah ini bergerak pulis seperti ini Baru nanti disini cari konfirmasinya Kalau ada penolakan kembali Maka dia akan memungkinkan bergerak beris Ataupun dia melanjutkan kenaikan kembali Sampai nanti penutupan satu minggu ini Di pembukaan hari Senin Oke Ini targetnya ya Kita akan tandain juga Posisinya Oke kita akan lihat sekarang di time frame yang lebih kecil Kita lihat di time frame 4 jam Oke kalau kita perhatikan di time frame 4 jam Untuk mengejar dari posisi buyer saat ini Ada area yang harus diperhatikan di posisi ini Apakah memungkinkan nantinya Karena ini masih bergerak dalam Tekanan Bullish yang menurut saya cukup signifikan ya Disini Ini ada order block Nah ini untuk hari ini ya Order block 4 jam ini Bisa cari konfirmasinya Untuk mengejar ke atas Kalau betul-betul Ada momentum Baik itu bullish solving Ataupun bullish Spin battery and setup Insya Allah BTC USD akan menunjukkan Kenaikan kembali Oke Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya Untuk perkembangan jangka pendek Daripada BTC USD Dan kalau kita lihat jangka panjang Tentunya marketnya juga masih Bergerak dalam area range Belum ada perubahan yang cukup signifikan Kecuali di minggu ini ya Candle close Di atas daripada Open bears Di sisi 57.291 Kalau break close di atas level tersebut Memungkinkan akan mengejar ke level yang lebih tinggi Yaitu Previous Monday High 65.593 Itu aja oke Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Nasdaq 100 Oke untuk Nasdaq 100 Di time frame weekly ya Dimana minggu kemarin Berhasil Continuation Bearish ya Sampai 18.324 Dan heightnya ada di 16.640 Saya rasa Posisi penurunan terakhir Di 18.324 Jadi seharusnya masih continuation bearish ya Tapi kalau kita lihat selama pergerakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ini Biasnya masih sangat kuat ya tekanannya Udah bisa lihat menguji sekali lagi area supply sebelumnya Nah ini akan kita akan cari tahu apakah akan nanti ada proyeksi dia akan bergerak turun Atau akan melanjutkan kenaikannya Sekarang kita lihat di time frame daily Ya di time frame daily Kita update ya Terakhir disini Saya memiliki target bawah Dari time frame pajam Kita akan cek dulu Nah ini Ya polanya Jadi ketika Terakhir Market konsolidasi Breakout ya Close Di atas Di bawah area batas breakout Sampai dengan posisi trend line Ya dan kemudian ini sedang terjadi Kenaikan dan menguji sekali lagi di area trend line atas Makanya saya sampaikan memungkinkan atau tidaknya Di posisi saat ini Mendekati daripada Area supply Dan disini juga ada area fair value gap Cuman belum ada terkonfirmasi yang cukup kuat Ya setidaknya Mendekati Area Previous week height sebelumnya ya Ini akan menjadikan titik uji berikutnya Jadi kalau kita lihat di Time frame daily Posisi terakhir Ini terkonfirmasi ya Semoga aja dia akan berlanjut lebih tinggi Kenapa? Karena impulsif terakhir Ini dimakan oleh candle 1, 2, 3 Hari Rabu Ya ini Hari Rabu Makan candle ini Jadi disini Ada pembentukan Dominant break Tapi Semoga aja sesuai Disini ada pembentukan Dominant break Dan kita bisa Menggunakan Strategi Untuk Menggunakan strategi Vibu musang ya Kita tarik dari Close candle ini Sampai dengan Low Terakhir kita masukkan Ya 1618 19.784 Itu adalah targetnya Sampai dengan 2618 Target kedua Yaitu di 20.686 Itu adalah targetnya Oke Tapi kita akan update dulu Yang Pertama Di posisi Ini ya Previous Previous Daily hack Kita tandain dulu Satu dan Duanya disini Oke Selanjutnya kita akan cek lagi Di time frame Pajam Kita akan update dulu Dengan target kita Kita mengharapkan Kita mengharapkan dia naik sampai 1618 ya Posisinya Dan saat ini terlihat menguji area trendline Dan menurut saya kalau ini berhasil di breakout Seperti ini ya Retest ada area for value gap Retest dan lanjut ke 1618 Di 19.784 Targetnya minimal Sampai ke level tersebut Jadi Progress daripada Nasdaq 100 Berpotensi Akan Berlanjut Naik Dan saat ini Menunggu Area Trendline atas Di breakout Seperti ini ya Breakout Retest Dan berlanjut naik Menuju 19.784 Ya Semoga aja Penolakan kuat Di area Per value gap ya Karena kalau kita lihat Di time frame daily Ini sedang terjadi Continuation Police Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan Dari market BTC USD Dan Nasdaq 100 Semoga informasinya bermanfaat Dan Anda bisa cocokan dengan Trading plan Masing-masing Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan Saya ucapkan terima kasih Yang sudah support channel Zonoforex Dengan cara bagikan videonya Channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua bisa Mendapatkan manfaat yang sama Setajan lupa subscribe Like, comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan notifikasi Dari Zonoforex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati